Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semuanya mudah-mudahan baik-baik saja ya selamat menunaikan puasa Ramadan teman-teman pada video kali ini saya akan memberikan sebuah cara untuk membuat frame foto berkenaan dengan Ramadan yang menurut saya ini adalah foto yang bagus sekali tentunya kita akan memakai sebuah aplikasi yang kecil sekali yang akan kita unduh melalui playstore langsung saja teman-teman ya kita masuk ke playstore kemudian kita ketik disini Ramadan foto frame ini banyak sekali teman-teman aplikasi yang menyediakan editing foto dengan background Ramadan nah ini banyak teman-teman aplikasi yang menyediakan sebuah cara untuk editing foto dengan background Ramadan ada sebuah aplikasi yang menurut saya bagus sekali teman-teman artinya apa ketika kita edit pakai aplikasi itu foto kita kelihatan hidup teman-teman yaitu namanya Ramadan photo frame ini teman-teman nah ini sudah ada 10.000 orang yang telah download aplikasi ini kita lihat dulu ulasannya bagaimana artinya banyak sekali yang telah puas dengan aplikasi ini batu sebentar ini ukurannya 12,95 MB jadi tidak usah khawatir akan memenuhi daripada memori HP teman-teman semuanya nah masih menginstall teman-teman nah sudah selesai sekarang kita buka teman-teman caranya bagaimana untuk editing foto pakai aplikasi ini ini adalah gambar kamera artinya kalau teman-teman mau mengedit sebuah foto yang memerlukan kamera artinya kita foto dulu baru kita editing fotonya atau mungkin teman-teman sudah mempunyai foto yang disimpan di galeri maka kita tekan ini kita tekan izinkan kemudian kita masuk ke galeri silahkan dipilih mana foto yang mau diedit di aplikasi tadi teman-teman saya pilih ini foto binit-bin teman-teman sebelumnya teman-teman harus meng-crop dulu kira-kira bagian mana yang mau ditampakkan dalam foto tekan ini kalau sudah kita klik centang ini ini teman-teman kita harus membaliknya seperti ini bagus ya teman-teman bagaimana tampilannya kelihatan hidup kan kalau misalkan kita mau menggeser ke kanan juga bisa teman-teman kita tekan gini atau misalkan kita ingin mengganti daripada frame-nya juga bisa teman-teman kita tekan ini ini banyak sekali frame-frame yang telah disediakan oleh aplikasi tersebut misalkan saya ganti ini juga bisa bagus ya teman-teman kelihatan hidup daripada foto kita atau misalkan ini juga sama bisa kita pilih juga artinya ini banyak sekali frame-frame yang telah disediakan oleh developer aplikasinya yang akan memanjakan daripada teman-teman semuanya di dalam mengedit foto dengan background romadon atau background islami kalau teman-teman sudah yakin bahwa ini sudah terbaik editing ini sudah terbaik maka teman-teman bisa menyimpannya cara menyimpannya yaitu dengan kita tekan tanda centang yang ada di pojok kanan atas kita tekan yes kemudian kalau sudah selesai teman-teman bisa men-save-nya atau bisa langsung ini dijadikan sebagai wallpaper juga bisa kalau misalkan kepingin men-save-nya ini ada tanda panah ke bawah tekan di sini teman-teman kemudian tekan save sudah selesai menyimpan daripada foto ini di galeri habis teman-teman semuanya ada pun kalau kepingin membagikan ini ada tanda seperti ini bisa teman-teman bagikan ke teman-teman yang lain atau misalkan mau menjadikan ini sebagai wallpaper juga sama ini ada tanda kotak bawah ini bisa langsung tekan set otomatis ini sudah menjadi wallpaper daripada hp teman-teman semuanya sekarang kita coba masuk ke manager file kita lihat nah ini teman-teman sudah berubah wallpaper nya seperti foto yang telah kita edit tadi sekarang kita lihat ke manager file bagaimana jadinya editing tadi ini masuk ke roma dan foto frame ini teman-teman nah ini daripada hasil editing tadi yang sudah tersimpan di hp kita semuanya ini teman-teman video yang singkat dari saya terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan video yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya selamat menjelangkan puasa Ramadan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh